Saya bingung Harus pilih siapa gitu Antara mama sama suami Sedangkan karena Kalau saya dengar kajian surga itu Buat istri ada di suami ya Suami saya suka marah-marah Ya jelas mungkin dia stres dengan Ujian hidup yang dia alami Sementara Saya sebagai istri selalu mendoakan Hanya itu yang saya bisa perbuat Di lain itu Mama saya Hanya seorang diri Segala sesuatunya Mungkin Hanya bisa sama saya Yang saya ingin tanyakan Bagaimana Apa yang harus sikap saya Untuk memilih antara suami Apa ibu Sementara suami pernah Menghianati Tapi saya sekarang Memaafkan Ujiannya Ya Allah Berat banget Menghianatinya Mohon maaf Teteh seperti apa Kalau boleh diceritakan Selama 12 tahun Saya baru mengetahui Mama saya Saya kasih tahu Terserah kamu mau Bisa atau enggak Atau menjalani Saya memilih Allah Ini ujian Saya akan memaafkan suami saya Dan saya mengharap Ridho dari Mama Izinkan rumah tangga saya Menuju Sakinah Amin Amin Itu aja Baik Baik Teteh Ahilman Ikut merasakan Seperti apa Kesedihan yang Teteh Lalui Teteh Jalani Sabar itu Ada tiga tingkatannya Ada berapa Tiga Yang pertama Sabar Dalam Ketaatan kita Kepada Allah Yang kedua Sabar Dalam Meninggalkan Maksiat Kepada Allah Dan yang ketiga Sabar Dalam Menghadapi Musibah Atau ujian Dari Allah Rumah tangga itu Memang tidak mudah Ya Teteh Ahilman Salud Dan bangga Sama Teteh Masih mempertahankan Rumah tangga Dengan segala Ceritanya Kalau untuk lupa Mungkin sulit Tapi setidaknya Teteh belajar Memaafkan Itu adalah Fase yang terbaik Saya berharap Mudah-mudahan Tetap terus berjalan Rumah tangga Dengan luka yang pernah ada Amin Tidak usah Dijadikan pilihan Antara ibu dan suami Karena dua-duanya Pasti punya B.O.V. dan Curut pandang Yang berbeda-beda Seorang ibu Pasti ingin Anaknya bahagia Betul Betul Maka ketika ibu bilang Kamu berpisah Kamu berpisah Sama suami Kamu Kamu tinggalkan Pasti dari hati Sanubari Seorang ibu Pengennya Anak perempuannya Mendapatkan kebahagiaan Tapi Teteh juga paham Suami kita Bukan malaikat Yang sempurna Tidak ada salah Pasti ada salahnya Selama suami Teteh Mau berubah Bisa berubah Ingin berubah Bertahan Tapi kalau ternyata Tidak nampak Perubahan itu Tidak ada Keinginan itu Rasanya Teteh juga butuh Bahagia Bertahan terluka itu Satu sisi baik Satu sisi Enggak baik Baik Bertahan terluka Kalau lukanya Bisa disembuhkan Tidak baik Bertahan terluka Kalau lukanya Udah akut Udah gak bisa Sulit Maka berpisah Adalah pilihan terbaik Cerai itu Dibenci Allah Tapi diperbolehkan Cerai itu Dibenci Allah Apalagi Kalau cerainya Bukan urusan Syari'i alasannya Teteh tinggal cek aja Suami bagaimana Sholatnya Suami bagaimana Memberi nafkah Sama tetehnya Masih tanggung jawab Atau tidak Ada KDRT Atau tidak Dia berbuat dosa besar Atau tidak Kalau selama Semua listnya aman Semua baik-baik aja Pertahankan Rubah Bareng-bareng Suami kita Enggak sempurna Kita juga Enggak sempurna Betul Bertahan terluka Bertahan terluka Dengan semua luka Yang pernah ada Saya percaya Setelah luka itu Akan ada Rasa manis Yang bisa Terluka